Intro Saudara penangkapan para tersangka terkait dengan judi daring termasuk diantaranya adalah pegawai kementerian komunikasi dan digital menjadi momentum penting dalam upaya memberantas judi daring. Publik menanti komitmen pemerintah untuk membongkar tuntas judi daring termasuk pejabat yang menjadi backingnya. Berikut catatan Kompas TV, negara jangan kalah dari bandar judi daring. Polisi terus mengejar pelaku kasus judi daring yang melibatkan pegawai kementerian komunikasi dan digital. Terbaru, polisi menangkap tiga orang yang masuk daftar pencarian orang, DPO. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan 22 tersangka. Dengan demikian, total tersangka yang sudah diamankan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan kasus judi online yang ditangani adalah sebanyak 22 orang. Perlu kami sampaikan bahwa peran daripada tersangka B maupun tersangka BK dan tersangka HF maupun tersangka HF yang kemarin sudah ditangkep satu hari sebelumnya adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi Sebelumnya polisi juga sudah menangkap HE, pemilik salah satu situs judi daring. Dia juga berperan mencari situs lainnya yang meminta tidak diblokir kom digi. Polisi menyebut bandar judi daring itu menyetor 24 juta rupiah untuk satu situs per bulan kepada pegawai kom digi agar situsnya tidak diblokir. Selain itu, HE juga berperan sebagai agen untuk mencari website-website judi lainnya agar tidak terblokir oleh kom digi. Biaya yang disetorkan antara lain itu 23 sampai 24 juta rupiah per web per bulan. Salah satu tersangka dari kom digi mengaku dari 5.000 situs judi online yang seharusnya diblokir, hanya 4.000 yang benar-benar dilaporkan untuk diblokir. Sedangkan 1.000 situs lainnya dijaga agar terhindar dari pemblokiran. Tersangka mengaku mendapat 8,5 juta rupiah dari setiap pengelola situs yang tidak diblokir. Dari 5.000 itu tergantung juga Pak, karena bisa ada yang masuk, bisa ada yang enggak. Masuk apa Pak? Paling 4.000an lah Pak, yang masuk. Yang masuk apa? Yang dilaporkan. 4.000an berarti yang sini pun. Yang 5.000 kenapa enggak dilaporkan? Di itu Pak, di Bina. Hah? Di kita Bina juga Pak. Di Bina? Di Bina itu sudah mati. Di jagain Pak. Di apa? Di jagain. Di jagain. Di jagain supaya? Supaya enggak terblokir. Supaya enggak terblokir. Kementerian Komdigi bergerak cepat dengan memecat 10 pegawai yang jadi tersangka karena menjadi backing judi daring. Mereka adalah bagian dari 22 orang yang diduga berkomplot mengamankan 1.000 situs judi daring dari pemblokiran. Soal pegawai yang 10 orang itu, yang pegawai itu sudah dijawab, jadi sudah diberhentikan. Ya titik mau apa lagi? Kalau kasus hukumnya kan bukan di kami, dari kami itu. Tapi setelah besok. Menko bidang politik dan keamanan Budi Gunawan menegaskan kasus mafia akses judi daring yang melibatkan pegawai Komdigi akan diusut tuntas. Ia menyebut dampak judi daring sangat besar. Pada tahun ini ada 8,8 juta orang bermain judi daring. 80 persen diantaranya anak-anak muda. Dari intelijen ekonomi, itu di tahun 2024 itu sebanyak 8,8 juta pemain. 8,8 juta pemain. Dimana 80 persennya adalah menyentuh ke masyarakat bawah. Masyarakat bawah. Dan menyasar ke anak-anak muda. Presiden Prabowo Subianto dengan tegas meminta semua jajarannya kerjasama memberantas judi daring. Dalam perang terhadap judi daring, tidak boleh ada yang jadi backing. Tim Liputan Kompas TV Penangkapan jaringan pelindung judi daring oleh Polri harus menjadi pembuka kotak Pandora. Siapa backing jaringan judi daring yang beroperasi selama ini? Polisi sudah menetapkan 22 tersangka komplotan pelindung situs judi daring. 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi. Perputaran uang judi daring mencapai 400 triliun lebih dan telah merusak masyarakat dari berbagai kalangan. Perputaran uang besar berpotensi merusak mental aparatur negara yang seharusnya menjaga masyarakat dari bahaya judi daring. Negara tidak boleh kalah oleh jaringan mafia judi daring, apalagi membiarkan backing judi daring leluasa beroperasi menyedot uang masyarakat. Dibutuhkan keseriusan lintas departemen untuk melawan mafia judi daring bukan hanya berhenti di Kementerian Komdigi. Prioritas program Presiden Subianto pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat tidak boleh dirusak oleh pembiaran judi daring. Transparansi dan penegakan hukum tidak bisa ditawar lagi, kecuali kita akan melihat masyarakat makin terpuruk akibat kebrutalan mafia judi daring. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pada pekan depan. Terima kasih.